Intro Berapa nah harga cabai disitu? Harga cabai sekilo, nih bawang merah Harusnya Nana tau dong, Nana emang gak pernah belanja ya? Iya aku kan kalau belanja online, cabai aja aku online Nah tapi ini di Kuningan Jawa Barat, nah jadi disana itu kan Ini Rp37.000 sampai Rp40.000 sekilo Rp40.000 ya, Rp37.000 sampai Rp40.000 Kenapa sih kita mau ngomongin cabai nih? Karena di Kuningan Jawa Barat lagi hujan juga dan sering banjir Kan lahan pertanian warga rusak Akibatnya ini juga cabai disana harganya naik 100% Wow, jadi gara-gara lahannya rusak, cabainya menipis, harganya naik Gak usah makan pedas dulu Gak enak dong Tapi gimana ya harga cabai juga mahal ya Nah ini coba kita lihat ya, jadi di pasar baru Kabupaten Kuningan Ini memang ibu-ibu harus sedikit mengeluh gitu ya Iya dong Karena harga cabainya naik 100% Biasanya Rp35.000 sampai Rp40.000 kayak yang anda tadi lihat ya Benar, benar Sekarang tau gak berapa? Berapa? Rp70.000 Ya benar, 100% Rp70.000 naiknya Cabai itu kan bisa dikatakan adalah salah satu bumbu utama Iya gak sih? Orang kita kan identik dengan pedas Ini juga cabai hijau, cabai merah naik semua ini Oh jadi segala cabai gitu ya, cabai merah, cabai hijau Ini naik semua Bawang juga naik Rp3.000 sampai Rp5.000 nih katanya Terus? Nih Gimana? Iya, dapat informasinya nih dari ibu-ibu yang sering beli Yang sering beli, iya ya Dan ini pastinya warna benar-benar para pemerintah bisa menstabilkan Betul, betul, betul Salah satu curhatan ibu putri yang biasanya belanja ke pasar Salah satu ibu-ibu yang sering belanja ke pasar adalah Ibu putri ini mengeluh Kenapa? Karena harga cabai mahal Karena harga cabai mahal, iya iya lah dari yang biasanya Dia ngeluh di kuping aku Jadi ini ibu putri adalah ibu putri ipi kita ya Oke harga cabai naik rajam Ya mudah-mudahan di Kabupaten Kuningan ini juga segera bisa harga stabil gitu Betul, banjir bisa surut, pedagang bisa kembali berjualan Menanam lagi gitu ya Karena kalau udah mahal gini kan juga susah Pedagang juga kayaknya mau jualan susah kan Iya betul, kita doakan pastinya cepat surut biar bisa nanam lagi Harganya stabil lagi dan selagi mahal begini ya disiasati Gimana caranya makan pedasnya Kurang-kurangin makannya pedas mungkin? Makan pedasnya dikurang-kurangin dulu, itu dia Masih bahas mengenai ya seputar hujan, banjir Kemarin kita juga sampaikan pemirsa banjir yang ada di Jawa Barat Di Cirebon ini katanya Alhamdulillah sudah mulai surut begitu ya Tetapi ada memang beberapa wilayah yang tingginya itu masih 1 meter Itu dia Coba nih kita lihat ya banjir di Cirebon Ya Oke Memang ini harus kita waspadai Benar, benar Dimana 15 desa kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat Masih terkenal banjir Nah Memang kemarin itu sempat telepon juga ya Kita Sama Kabak Humas BMKG yang bilang curah hujan tinggi Nah ini di sekolah Nina Oh ya Gak bisa sekolah dong si adik Gapaknya juga bingung Banjirnya Sempet 2 meter loh Dan terpaksa libur Ini memang udah mulai surut Tapi ya Tadi bisa kita lihat tuh kelas-kelasnya banjir Tuh ya tuh Nah kemarin-kemarin meja-meja kursi-kursi mau harus keluar ya Ya jorok dong sekolahnya ya Ini banyak banget sih PRnya Rio Bersih-bersihnya repot Iya Biasanya kalo udah banjir bersih-bersihnya repot ya Iya selesai banjir kan pasti ada aja tuh ya Penyakit-penyakit yang lembab-lembab gitu lah Dari asalnya lembab Oke kita doakan Pemirsa pastinya Saudara-saudara yang ada di Cirebon Yang ada di Kuningan Kan banjirnya cepat surut Sekolahnya kena banjir Hmm Terus gimana Ada balik lagi apa gimana nih Ya ini sih mau balik lagi Balik lagi Kecewa nggak sekolahnya Ya kecewa Kecewanya kenapa nih Nggak bisa belajar Oh nggak bisa belajar Hmm Harapannya apa nih dek Ya harapannya cepat surut sih om Nah tuh ya Bener seperti kata adik bintang tadi Kecewa karena nggak bisa belajar sekolahnya banjir Jadi buat adik-adik yang hari ini Mungkin malah sekolah ya Lihat tuh teman-teman yang di Cirebon Kesian ya Satu meter tinggi banjirnya Nah kita mau bergabung bersama To Iskandar Nana Oke Ini kontributor kita yang akan menyampaikan langsung Bagaimana kondisi banjir di Cirebon ya Selamat siang To Iskandar Selamat siang Rio Bagaimana pantauan banjir sampai saat ini Apakah sudah mulai surut Baik Saat ini saya berada di desa Wanakara Kecamasan Gunung Jasi Kabupaten Cirebon di Yorbarat Dimana ribuan rumah warga di Kabupaten Cirebon ini Terendam banjir selama 3 hari ini Bahkan untuk ketinggian saat ini Banjir masih mengendangi ribuan rumah warga dengan ketinggian 80 cm Sebelumnya ketinggian air ini mencapai 2 meter Yang melanda di 7 kecamatan di Kabupaten Cirebon Akibat banjir tersebut Sejumlah aktivitas seperti pertangkoran di balai desa dan sejumlah sekolah lainnya Terpaksa diliburkan Mengingat kondisi ini diakibatkan banjir yang masih merendam di sekolah-sekolah mereka Sejumlah siswa yang berangkat ke sekolah terpaksa dipulangkan kembali oleh gurunya Rio Ya, Pak Iskandar ini seperti memang banjir sudah mulai surut Kemarin-kemarin banjir sudah mencapai 2 meter Adakah memang warga yang mengungsi atau mungkin petugas BPBD menyiapkan posko untuk para warga? Ya, untuk pengungsian sendiri Tim BPBD dan tim SAR Serta Polres Serbon menediakan posko pengungsian di jalur pantura Serbon Indramayu Namun meski berbahaya di kondisi pengungsian warga tetap mengungsi Kondisi ini tidak ada jalan pilihan lain selain mengungsi di posko pengungsian di pahu jalan jalur pantura Oke Berarti bisa dikatakan sekarang para warga apakah masih tetap di tempat pengungsian atau sudah mulai pulang dengan banjir yang surut ini? Baik, untuk siang ini kondisi korban banjir mulai pulang ke rumah mereka Mungkin dari korban banjir sendiri untuk membersihkan rumah-rumah meski genangan air yang masih melanda di sejumlah rumah mereka Mereka membersihkan mulai dari aktivitas lainnya seperti untuk lantai atau yang lainnya Terima kasih Tawis Kandar informasinya Itu dia ya, dimana warga sudah mulai pulang Nah karena memang kalau ninggalin rumah malam-malam itu Khawatir Khawatir, bener banget Terkadang kan ada orang yang memanfaatkan adanya bencana alam Hmm, malah digasak habis di rumahnya Terima kasih banyak Tawis Kandar Tetap jaga kesehatan, hati-hati juga di sana dengan kondisi banjir ya Betul, betul sekali Oke Nara Ryo Kenapa? Nara kan biasanya suka Ryo kan biasanya suka Yaudah Ryo dulu Nara dulu Ngan Nara sering parkir gak sembarangan? Enggak Semenjak ada yang di apa tuh namanya si bannya dikerakin digembok itu aku udah gak berani lagi Tapi sebenarnya yang perlu luas padanya mungkin parkir mana pun hati-hati loh spion Bisa dicopot sama orang Ini bener banget bener banget Ada salah satu temenku pernah parkir di area yang maksudnya area itu rame tapi kecolongan loh spionnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih